Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Zirikep. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film yang sangat indah, di mana proses pembuatannya menggunakan teknik stop motion yang sangat rumit guys. Film ini berjudul Kubo and the Two Strings yang rilis pada tahun 2016 silam. Film ini disutradarai oleh Travis Knight, pengisi suara film ini diisi oleh Charlize Theron, Art Parkinson, Rob Finis, dan beberapa nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kubo and the Two Strings. Di awal film, terlihat seorang wanita yang mengidong tas dengan lambang kumbang di belakangnya, mengarungi samudera dengan perahu kecilnya. Wanita ini terlihat cemas ketika ia dihadang oleh ombak yang amat besar. Lalu wanita tersebut memetik gitar ajaib yang ada di tangannya dan membuat ombak yang besar yang ada di depannya akhirnya terbelah. Tetapi hal itu bukanlah akhir dari musibah, karena di belakang wanita itu, ombak yang lebih besar lagi tiba-tiba menerjangnya hingga membuat wanita itu terdampar di sebuah pulau. Wanita yang tidak sadarkan diri itu terbangun ketika mendengar suara anaknya yang menangis. Ternyata di dalam tas dengan lambang kumbang itu berisi anak dari wanita tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Kubo hidup bersama dengan ibunya yang bernama Saryatu di dalam sebuah gua. Kubo yang amat sangat menyayangi ibunya, rela mengurus sang ibu di masa kecilnya ini. Ibunya terlihat selalu diam seribu bahasa. Kubo sangat terampil dalam membuat kerajinan kertas origami. Ia sangat suka membuat origami untuk menghibur ibunya serta menjadi mata pencaharianya. Kubo kecil mengambil perlengkapan miliknya dan memulai petualangannya. Kubo keluar dari dalam gua dan menuruni gunung hingga sampailah dia di dalam sebuah desa. Desa tersebut sangat amat menyenangkan bagi Kubo. Di desa ini pula, Kubo bertemu dengan seorang nenek-nenek pengemis. Di sini kita mengetahui bahwa di desa ini, Kubo biasa menjadi seorang pengamen dan seorang penampil yang cukup terkenal. Karena Kubo memiliki kekuatan magic dari gitar ajaibnya, yang jika dipetik, maka akan menggerakkan kertas-kertas di dekatnya dan seakan-akan memberikan nyawa ke origami kertas milik Kubo. Kubo menampilkan pertunjukan ceritanya kepada masyarakat desa. Dia bercerita mengenai seorang samurai malang bernama Hanzo, yang hidup sebatang kara karena keluarganya telah dibunuh oleh Raja Bulan. Samurai itu berpetualang mencari tiga pusaka ajaib untuk mengalahkan Raja Bulan, yaitu pedang terkuat, baju perang terkuat, dan helm perang terkuat. Warga desa terhibur dan gembira menyaksikan pertunjukan yang dibawakan oleh Kubo. Sore hari pun tiba, Kubo teringat pesan dari ibunya untuk jangan keluar dari gua di malam hari. Kubo pun bergegas pulang kembali ke tempat tinggalnya. Kubo menemui ibunya. Secara ajaib, di saat matahari tenggelam, Sariatu mulai sadar dan tersenyum melihat Kubo. Di selamakan malam, Sariatu menceritakan sebuah cerita kepada Kubo. Ternyata, cerita mengenai samurai yang dibawakan Kubo kepada warga desa adalah sebuah kisah nyata. Hanzo adalah ayah kandung Kubo. Sariatu bercerita bahwa ayah Kubo meninggal saat ia melindungi Kubo dari kejaran Sang Raja Bulan dan saudari ibunya yang telah merenggut salah satu mata Kubo. Sariatu juga menasehati Kubo agar ia tidak boleh keluar di saat malam hari, atau akibatnya ia akan diculik oleh kakeknya sendiri, Sang Raja Bulan, yang berusaha mengambil mata Kubo yang satunya lagi. Di malam hari, saat Sariatu sedang tidur, tiba-tiba origami di dalam gua beterbangan dengan sendirinya. Kubo yang melihat hal itu kaget dan membangunkan ibunya. Ternyata, Sariatu mengigau dan mengakibatkan kertas-kertas di sekitarnya beterbangan. Pagi harinya, Kubo datang ke desa lagi untuk mendongeng seperti biasa. Tidak disangka ternyata di dalam desa sedang diadakan sebuah festival, yaitu festival untuk mengenang arwah para leluhur. Nenek-nenek pengemis teman Kubo mengatakan bahwa di malam hari festival nanti akan ramai sekali. Penuh kembang api dan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Sayang sekali, Kubo tidak bisa keluar di malam hari. Di dalam festival, orang-orang membuat lentera untuk sarana berkomunikasi dengan orang terkasih yang telah meninggal, dan kemudian memandunya kembali ke negeri surgawi. Sang nenek menyuruh Kubo membuat sebuah lentera jika ingin berkomunikasi dengan arwah orang yang disayangi. Kubo pun kemudian bergegas pergi. Di sore hari, Kubo berjalan menuju sebuah pemakaman. Di sana Kubo melihat banyak warga desa yang mengunjungi makam dan membawa lentera. Mereka berkomunikasi dengan arwah orang yang dikasihi. Kubo kemudian duduk di depan sebuah batu petilasan dan menaruh lenteranya. Kubo berdoa dan bercerita tentang dirinya dan keadaan ibunya. Kubo berharap agar mendiang ayahnya dapat menjawabnya. Kubo tampaknya agak iri ketika melihat lentera milik orang lain dapat menyala yang berarti arwah orang yang dikasihi menyambut mereka. Tetapi lentera milik Kubo tidak kunjung menyala. Kubo menunggu sampai sore hari tetapi tidak terjadi apa-apa. Kubo terlihat kesal dan ia pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum sempat ia sampai di rumah, malam hari sudah tiba dan suara-suara aneh mulai memanggilnya. Bahkan ia mulai melihat bayangan misterius di seberang sungai. Bayangan itu ternyata adalah dua saudari dari ibu Kubo yang selama ini mengincarnya. Dua wanita itu mengejar Kubo, mengeluarkan asap hitam yang mengejar Kubo. Kubo berlari memasuki desa di tempat festival diadakan. Asap yang tadi mengejar Kubo mulai menyerang warga desa. Kubo terjatuh dan di detik-detik terakhir ini, ibu Kubo datang dan membantu Kubo. Saryatu menghadapi saudarinya yang ingin menculik Kubo. Saryatu menggunakan sisa-sisa kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan Kubo dari kejaran saudari-saudarinya. Beberapa saat kemudian, Kubo terbangun dari pingsannya. Ia melihat seekor monyet putih aneh yang berkata bahwa Kubo sekarang mendarat di tempat antah-berantah yang sangat jauh. Monyet itu menjelaskan kalau ibu Kubo telah tiada. Dan desa yang biasa Kubo datangi telah hancur. Monyet itu berkata kalau saudari ibunya masih mencoba mencari dan mengejar Kubo. Monyet itu mengajak Kubo untuk mencari tempat berlindung sebelum malam hari tiba. Kubo yang masih kebingungan terpaksa menuruti apa kata sang monyet. Mereka pun berlari melintasi salju. Singkat cerita, sampailah mereka di depan bangkai seekor paus. Monyet itu menyarankan Kubo untuk berlindung di dalam bangkai paus tersebut. Dan di dalam bangkai paus, sang monyet memasak makan malam untuk mereka berdua. Kubo yang penasaran bertanya kepada monyet itu siapa dia sebenarnya. Ternyata, monyet itu adalah sebuah jimat milik Kubo yang dihidupkan dengan sisa-sisa kekuatan sihir milik ibu Kubo untuk melindungi Kubo. Monyet itu menasehati Kubo agar kuat. Karena saat ini ia sedang diburu oleh kakek dan bibinya dan yang harus Kubo lakukan saat ini adalah mencari tiga benda pusaka untuk melindungi Kubo dari kejaran kakeknya Sang Raja Bulan. Kubo memperlihatkan selai rambut milik ibunya yang tak sengaja tercabut di saat terakhir Kubo meninggalkan ibunya. Dan oleh si monyet dibuat menjadi sebuah aksesoris. Keesokan paginya, Kubo dibangunkan oleh si monyet yang berkata bahwa Kubo mengikau bermimpi memanggil-manggil nama ayahnya. Sampai-sampai origami milik Kubo bergerak sendiri membentuk seorang samurai dengan sendirinya. Kubo memberi nama origami samurai ini dengan nama mendiang ayahnya, Hanzo. Samurai origami ini terlihat seperti memberikan Kubo petunjuk arah untuk menemukan tiga pusaka ajaib. Dan mereka bertiga kemudian memulai perjalanannya dengan dipandu oleh origami samurai milik Kubo. Di tengah perjalanan, Kubo yang melihat seekor burung terbang sendirian kemudian memperlihatkan kelebihannya. Ia mulai memainkan gitarnya sehingga kertas-kertas miliknya berubah bentuk menjadi burung-burung yang bisa terbang. Si monyet yang melihat itu pun terkesima. Kubo yang bergembira tiba-tiba terjatuh saat ia bermain-main dan si monyet pun menasehatinya. Tanpa mereka sadari, dari belakang terlihat sosok asing yang memperhatikan mereka berdua. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Kubo yang masih bermain-main menggunakan gitar ajaibnya. Beberapa saat kemudian, sampailah Kubo di suatu tempat. Monyet yang ada di depan Kubo tiba-tiba kaget ketika menyadari Kubo telah menghilang. Sang monyet pun mencarinya dan ternyata Kubo diculik oleh seekor monster kumbang samurai. Alasan si kumbang menculik Kubo adalah ia ingin melihat origami samurai milik Kubo. Lalu si kumbang ini menjelaskan bahwa dulu dirinya pernah menjadi seorang samurai terhebat. Tetapi ia dikutuk untuk menjadi seekor kumbang sebatang kara dan dihapus segala ingatan masa lalunya. Si kumbang melihat Kubo memakai jubah dengan lambang yang sama dengan klan miliknya. Kubo bercerita kalau ayahnya, Hanzo, adalah seorang pemimpin klan samurai. Kubo yang hilang ingatan itu pun tertarik kepada Kubo karena Kubo adalah anak dari pemimpin klan yang berarti guru si kumbang itu sendiri. Setelah itu, si kumbang meminta Kubo untuk mengikut sertakan dirinya dalam petualangan Kubo. Si monyet kurang setuju akan hal itu. Akan tetapi sang samurai kemudian meyakinkan si monyet dengan menunjukkan skillnya. Lalu Hanzo pun terlihat menunjukkan arah tujuan perjalanan mereka lagi. Di dalam perjalanan, di saat mereka bertiga sedang berbincang-bincang, pembicaraan mereka terhenti ketika Hanzo masuk ke dalam sebuah lubang dan mengarahkan mereka ke dalam sebuah gua berbentuk tengkorak. Si monyet menyarankan agar mereka tidak menyentuh apapun. Tapi si kumbang dan Kubo terlanjur menyentuh pintu gua itu dan membuat mereka terjatuh ke dalam sebuah ruangan yang besar. Terlihat pedang ajaib di atas tangan raksasa di hadapan mereka. Si kumbang kemudian bersuka rela untuk mengambil pedang itu. Setelah pedang diambil, tiba-tiba tangan tempat pedang itu ditaruh, terbang dengan sendirinya, dan tulang belulang yang ada di sekitar mereka sekarang menjadi monster tengkorak raksasa yang mengerikan. Si monyet mencoba menebas raksasa itu menggunakan pedang yang baru saja diambil, namun pedang tersebut malah patah. Ternyata pedang itu merupakan pedang pusaka palsu. Hanzo menunjukkan kalau pedang yang asli terletak di atas kepala dari monster tengkorak tersebut, di mana di sana terlihat banyak sekali pedang-pedang yang menancap. Monster tengkorak itu menangkap si monyet. Monyet yang terhimpit berusaha mengambil pedang-pedang di kepala tengkorak dan menebasnya, namun sia-sia. Lalu kubu dengan kekuatannya membuat burung-burung yang mengganggu si tengkorak. Ketika kubu dan kumbang akan berlari, tiba-tiba kubu terjatuh, tepat di saat monster tengkorak itu akan menginjaknya. Si kumbang pun datang dan melindungi kubu. Si kumbang baru menyadari bahwa ternyata dirinya juga bisa terbang. Nah dengan kekuatannya, si kumbang terbang ke atas kepala tengkorak itu dan mencari pedang yang dimaksud, namun masih saja belum ketemu. Beberapa saat kemudian, monster tengkorak itu berhasil menangkap si kumbang dan melemparkan kubu. Beruntung kubu diselamatkan dengan panah si kumbang. Kubu pun kembali terjatuh di atas kepala monster tengkorak itu. Kubu kemudian berusaha mencari pedang yang asli, sementara si kumbang dan si monyet akan dimakan oleh monster tengkorak. Di detik-detik terakhir, kubu berhasil mendapatkan pedang yang asli. Monster tengkorak itu pun berhenti bergerak dan mulai runtuh. Si kumbang lalu terbang dan menolong teman-temannya keluar dari gua tersebut ke arah tepi danau. Di pinggir danau, si kumbang dan si monyet berdebat terus-menerus karena mereka harus menyeberangi danau yang amat panjang dan berbahaya. Kubu yang menyingkir kemudian memainkan gitarnya. Tiba-tiba keajaiban terjadi, karena petikan gitar ajaib kubu dapat membentuk sebuah perahu dari ranting-ranting dan tedaunan. Kubu dan yang lainnya pun menaiki perahu tersebut. Di atas perahu, si kumbang mengajari kubu untuk memanah. Sedangkan si monyet membuatkannya panah tali untuk memancing ikan. Mereka pun makan bersama sambil sedikit bercerita tentang masa lalu kubu serta orang tua kubu. Cerita pun usai karena mereka dihadang oleh badai. Mereka kaget karena mereka melihat pusaka kedua di dalam danau. Si kumbang mencoba langsung masuk ke dalam air, tetapi monyet dan kubu menghalaunya dengan menceritakan bahwa di dalam air tersebut terdapat seekor makhluk dengan mata menyala yang dapat membuat siapapun yang melihatnya tidak akan kembali lagi. Si kumbang yang mendengarnya tidak terpengaruh dan tetap melanjutkan misinya mengambil pusaka yang kedua. Di lain tempat, bibi dari kubu menemukan jejak kubu dan melanjutkan pengejarannya. Di kapal kubu, gelombang yang tinggi cukup mengganggu kapal tersebut. Kubu yang khawatir mengatakan bahwa si kumbang pasti dalam kesulitan. Kubu kemudian nyemplung ke dalam danau. Di atas, ketika si monyet akan nyemplung juga, tiba-tiba ia ditarik bibi kubu. Kubu yang ada di dalam air menemukan baju samurai pusaka. Namun tiba-tiba, di belakangnya muncul seekor monster dengan mata yang besar menatap dirinya dan membuat kubu terhipnotis. Di atas kapal, si monyet dan bibi kubu bertarung. Si monyet menyadari bahwa kubu sedang dalam masalah. Lalu pertarungan antara si monyet dan bibi kubu pun berlanjut. Tiba-tiba si kumbang pun muncul dan ikut bertarung membantu si monyet. Dengan bantuan kumbang, bibi kubu berhasil ditangkap dan si kumbang kembali masuk ke dalam air untuk menolong kubu. Kubu yang hampir dimakan monster itu berhasil diselamatkan oleh si kumbang. Di atas kapal, si monyet masih melanjutkan pertarungannya dengan bibi kubu. Dengan usaha yang sangat keras, si monyet berhasil menebas bibi kubu dan memenangkan pertarungan itu. Kumbang pun membawa kubu kembali ke atas kapal. Si monyet terlihat khawatir melihat keadaan kubu. Secara ajaib, serpihan kayu dan dedaunan dari kapal yang hancur kembali menyatu dan membentuk kapal yang kembali utuh. Dan kubu pun siuman. Ia mengatakan kalau ia melihat kilasan kalau ibu kubu merubah dirinya menjadi sosok si monyet. Dan benar sekali, si monyet memanglah ibu kubu. Mereka pun berhasil menyeberangi danau. Ibu kubu yang menjelma menjadi seekor monyet itu menceritakan kejadian sebenarnya soal kisah cintanya dan ayah kubu. Diceritakan pada saat itu, ibu kubu dan saudarinya membunuh banyak sekali prajurit dan diperintahkan oleh kakek kubu, sang raja bulan, untuk membunuh Hanzo. Karena dia mengetahui lokasi pusaka ajaib dan menjadi ancaman untuk kerajaan bulan. Ibu kubu kemudian berhasil menemui Hanzo lebih dulu. Tetapi di saat mereka bertarung, bukannya mereka saling membunuh, tetapi malah mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Tidak lama setelah itu lahirlah kubu. Kakek kubu kemudian marah mengetahui anaknya telah menghianatinya. Lalu Hanzo pun mengorbankan dirinya dan pasukannya agar kubu dan ibunya bisa kabur dari kejaran kakeknya. Ibu kubu menjelaskan alasan kakeknya ingin mengambil mata kubu satunya lagi adalah agar kubu menjadi seperti sang kakek. Buta akan kemanusiaan. Setelah kubu tidur, ibu kubu menjelaskan kepada kumbang bahwa ternyata sihir reinkarnasinya mulai sirna dan cepat atau lambat ia pasti akan menghilang. Kumbang yang mendengarnya berjanji akan menjaga kubu setelah dia tiada. Kubu yang tertidur bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu mengajak kubu untuk bermain gitar. Setelah itu, si kakek memunculkan gambaran jelas benteng milik ayah kubu dan disanalah terletak pusaka ketiga. Kubu terbangun dan memberitahu yang lain lokasi pusaka ketiga. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat tersebut, melintasi pegunungan dan hutan-hutan. Di dalam perjalanan mereka melihat sekelompok bangau emas berterbangan. Si monyet menjelaskan kalau bangau emas terbang membawa arwah menuju tempat mereka semestinya. Dan sampailah mereka di benteng milik Hanzo, ayah kubu. Mereka menelusuri semua tempat dan sampailah ia di sebuah ruangan di mana disana terdapat lukisan kubu dan orang tuanya. Kubu masuk ke dalam ruangan itu dan melihat seisi tembok yang dipenuhi lukisan-lukisan sesuai perjalanan kubu. Setelah itu, kubu keluar dari ruangan itu dan tiba-tiba di belakang mereka sudah ada asap hitam milik bibinya yang menangkap mereka berdiga. Bibik kubu pun datang di hadapan kubu. Ia berjalan menghadap si monyet yang juga cilmaan ibu kubu itu. Di sini, bibik kubu menjelaskan sebuah fakta bahwa ternyata si kumbang adalah Hanzo, ayah dari kubu. Hanzo dikutuk menjadi seekor kumbang dan dihapus ingatannya. Bibik kubu membanting Hanzo. Lalu ibu kubu bangkit dan mulai menyerang saudarinya ini. Mereka berdua bertarung mati-matian. Tetapi bibik kubu berhasil menumbangkan ibu kubu. Di saat detik-detik bibinya akan menyerang ibu kubu, tiba-tiba Hanzo bangkit dan melindungi kubu serta ibunya. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba bibik kubu langsung menusuk Hanzo dari belakang. Kubu yang marah, langsung berlari ke arah gitarnya dan memetik gitar itu hingga satu senarnya putus dan membuat ledakan energi yang mampu mengalahkan bibinya itu. Pagi harinya, kubu menyaksikan kedua orang tuanya telah tiada. Origami Hanzo menyadari kalau pusaka terakhir berada di desa asal kubu. Kubu kemudian mengambil gitarnya, kembali memetiknya dan membuat senar terakhir gitarnya tersebut putus dan terbang kembali ke desa asalnya untuk mengambil pusaka terakhir itu, sebuah helm perang. Di desa tersebut, kubu akhirnya mendapatkan pusaka yang selama ini ia cari. Saat ia akan memakai helmnya, tiba-tiba si nenek pengemis melihat kubu. Kubu menyarankan kepada seluruh warga desa untuk menghindar. Kubu kemudian memakai helm pusaka itu dan lalu memanggil kakeknya, Sang Raja Bulan, untuk menantangnya. Sang Raja Bulan pun seketika datang di hadapan kubu. Kakek kubu mengajak kubu untuk hidup dengan dirinya di Kerajaan Bulan. Kakek kubu bermaksud mengambil mata kubu karena selama ini kubu masih memiliki mata manusia. Dia tidak akan bisa tinggal di Kerajaan Surgawi dan kubu akan terus melihat kebencian dan penderitaan manusia. Kubu menolak ajakan kakeknya karena kakeknya telah membunuh kedua orang tua kubu. Kubu berniat mengalahkan Sang Kakek. Sang Raja Bulan yang marah seketika berubah menjadi seekor monster yang mengerikan. Kubu berhasil menusuk monster itu, tetapi monster itu belum juga mati. Mereka berdua pun bertarung mati-matian. Kakeknya yang terlalu kuat akhirnya berhasil menangkap kubu dan melemparkan kubu ke arah pemakaman. Kubu yang ada di situ akhirnya bangkit kembali kemudian mengambil gitarnya yang tanpa senar itu dan menggantinya menggunakan rambut ibunya dan rambutnya sendiri. Di tengah ancaman Sang Raja Bulan, kubu memetik gitarnya. Lalu keajaiban pun muncul. Lentera-lentera yang mengambang di atas sungai berubah menjadi arwah para leluhur. Para warga yang melihatnya kemudian berkumpul di sekitar kubu. Kubu mengenjrengnya sekali lagi dan membentuk sebuah lingkaran perlindungan. Kubu kemudian memetik gitarnya sekali lagi sehingga ia dapat mengalahkan monster itu. Monster itu pun kemudian berubah bentuk menjadi sosok manusia tua yang lupa ingatan. Pria itu bertanya akan jati dirinya. Warga desa yang baik hati kemudian mengarang cerita kepada kakek kubu mengatakan kalau kakeknya ini adalah orang yang sangat baik hati dan peduli kepada sekitarnya. Kakek kubu kemudian mulai tersenyum dan kubu berjanji akan merawat Sang Kakek. Selesai itu, para warga desa kembali menaruh lentera-lentera di sungai dan melarungnya. Kubu juga menaruh lenteranya di batu altar dan berdoa untuk orang tuanya. Orang tua kubu dalam wujud arwah pun kemudian muncul menemani kubu yang akan melarung lenteranya ke sungai. Dan berakhirlah kisah dari film Kubu Adew Two Strings ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua akun media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!